Halo teman-teman semua apa kabar selamat jumpa kembali bersama saya Arga di channel Arga Dewanto kita akan melanjutkan pembelajaran kita di software 3dblender kita sudah memasuki pertemuan yang ke-50 dimana di pertemuan kali ini kita akan belajar tiga cara menampilkan ukuran pada suatu objek di 3dblender Oke disini saya sudah memiliki objek random aja kita bisa cek ukuran disini di dimensin saya menekan tombol n ya di sini tertulis ah lebarnya 2,4 di sumbu X lalu di sumbu ayahnya tinggi ya Sorry sumbunya panjangnya 4,4 meter dan kita juga bisa mengubah satuan ukuran ini di scene properties di bagian sini ya Oke scene properties kita klik pada bagian unit kita bisa atur nah di linknya dari meter ke cm misalkan Oke Oke langsung aja kita ke cara pertama bagaimana menampilkan ukuran di software 3dblender kita masuk ke tab dulu atau edit mode lalu pada overlaynya kita munculkan menunya disini ada ada measurement atau pengukuran selingnya kita aktifkan maka ukuran pada objek yang kita miliki akan terlihat pada edit mode contoh saya pilih Asia atau tepian sini terukur 200 cm namun ukurannya belum sesuai kita bisa mengubahnya di mediannya mediannya kita ubah dari lokal ke global karena pada ukuran lokal ini perubahan yang terjadi pada objek ketika di kondisi objek mod jadi kita ubah di objek mod biasanya lalu kita ukur dia tidak mengalami perubahan bentuk jadi membaca ukuran yang lokal jadi kita ubah ke global Oke sudah sesuai ukurannya dengan dimensi yang kita miliki itu adalah cara pertama eh dengan menu overlay kita aktifkan kita juga bisa mengaktifkan selain eh edge linknya kita bisa face area nya misalkan kita pilih face ya ini akan muncul eh 57600 cm persegi atau kita juga bisa membutuhkan eh face angle angle nya oke itu adalah cara pertama langsung aja kita ke cara kedua masuk ke edit mode tetap ya disini ada measure atau alat pengukur eh tools penggaris saya sebutnya kita pilih lalu kita pilih vertis yang mau kita ukur misalkan disini kita tarik aja langsung maka akan muncul eh angka disini namun jika kita putar eh posisinya tentu tidak sesuai yang kita inginkan kita bisa mengaturnya dengan cara klik vertis yang atas ini lalu tahan kontrol nah oke tahan kontrol juga pada bagian bawah dia akan eh mengunci atau presisi dengan eh vertis yang ada pada objek oke saya tekan kontrol ya misalkan ya disini saya tarik maka dia akan pesisi saya tekan kontrol lagi langsung maka pengukurannya sudah sesuai eh mes yang ada pada objek yang kita miliki lalu bagaimana kita mau ngukur sudutnya kita bisa tarik aja langsung ke sini ya ya tahan kontrol kita tarik eh panjangnya lalu di ketika kita mau ngukur sudut ini eh kita tarik aja tarik ke atas eh sudut yang mau kita mau ukur nah seperti ini tentu dengan nahan kontrol kita sudah mendapati sudut 130 derajat oke kita bisa menghapusnya tekan delete itu adalah cara dua mengukur objek di 3dblender kita masuk ke cara ketiga kita masuk ke edit lalu preference disini kita cari aja ada mesur itu oke mesur itu 3dblender kita aktifkan jika sudah kita aktifkan jangan lupa di save preference lalu close langsung kita pilih eh vertis yang mau kita ukur saya disini saya memilih vertis yang bagian belakang ya lalu saya save saya klik vertis yang bawah lalu kita masuk ke menu n sini ada view mesur itu ada di bagian bawah oke kita buka aja pilih segmen lalu show nah disini pada bagian bawahnya akan muncul pengukuran dari yang kita akur tadi kita bisa mengubah warnanya di sini jadi warna putih misalkan oke kita ukur sekali lagi ya kita pilih vertis mau kita ukur saya sudah memilih vertis dari belakang ke depan lalu kita pilih segmen kita ubah lagi ukurannya misalkan eh sorry kita ubah warnanya misalkan warna kuning oke seperti ini kita juga bisa menulis disini misalkan tinggi teksnya kita aktifkan nah sini tertulis tinggi lalu pada bagian lebarnya juga kita bisa tulis lebar oke oke kita sekolah lagi ya sorry saya klik vertis bagian kiri lalu ujungnya saya tahan shift lalu klik bagian kanannya kita pilih segmen kita juga bisa ubah satuannya ke cm misalkan lalu presisinya bisa kita atur seperti ini lalu juga kita bisa memberi panah disini ya ini kita sudah memiliki tiga pengukuran disini ya contohnya pada bagian panjang ini kita bisa pilih yang triangle misalkan disini maka akan tervisualkan dengan panah garisnya oke kita bisa pilih luas area juga disini kita pilih face ya tadi luas area disini akan terukur oke demikianlah tiga cara bagaimana menampilkan ukuran di software teddy blender terima kasih yang sudah menonton like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat sampai jumpa di video pertemuan yang berikutnya tiga